Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Solih-solihah, sebagai umat Islam Ibadah yang wajib kita kerjakan yaitu solat lima waktu Sebelum solat, jangan lupa kita berwudhu terlebih dahulu Dan jangan lupa dibaca niatnya Solih-solihah, masih ingat kan bacaan niat wudhu? Yuk kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul wudhu'a, liraf'il hadasil asgari, faradolillahi ta'ala Alhamdulillah, solih-solihah bu guru masih ingat dengan bacaan niat wudhu Nah sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang rukun wudhu Adi, ayo kita solat, jangan lupa wudhu dulu ya Iya kak, bismillahirrohmanirrohim Adi setelah membasuh muka kan membasuh kedua tangan Bukan membasuh kedua kaki Nah Adi harus diingat apa kata ayah Rukun wudhu itu kan salah satunya harus dilakukan secara berurutan Berurutan berarti mulai dari niat sampai membasuh kaki itu tidak boleh terlewatkan Dan saat wudhu juga tidak boleh terburu-buru Sekarang Adi sudah ingat kan? Astagfirullah, iya kak Adi lupa Dari cerita tersebut seperti yang sudah solih-solihah ketahui bahwa sebelum solat kita harus berurutan terlebih dahulu Sebagai syarat sah-solat tentunya ada rukun wudhu yang harus dilengkapi Sebab jika tidak berurutan atau ada bagian rukun wudhu yang terlewat maka wudhu dan salatnya tidak sah Rukun wudhu yang pertama adalah niat Niat dibaca ketika saat membasuh muka Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka Basuhlah seluruh bagian muka Tepatnya dari atas kening tempat tumbuhnya rambut hingga bawah ujung dagu dan antara kedua telinga Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku Mulailah dari tangan kanan terlebih dahulu Mulai dari ujung jari hingga ke siku Yang keempat, mengusap sebagian rambut Lima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki Dan yang terakhir adalah tertib Tertib berarti berurutan Itulah tadi rukun wudhu yang tidak boleh terlewat dan harus dilakukan secara berurutan Ibu guru berharap soli-solihah di rumah dapat menyebutkan rukun wudhu dan juga mempraktikannya di rumah Mari kita nyanyikan bersama lagu tentang rukun wudhu Rukun wudhu jumlahnya amat Yang pertama, membaca niat Yang kedua, membasuh buka Yang ketiga, membasuh buka Yang ketiga, membasuh buka Yang ketiga, membasuh buka Yang ketiga, membasuh buka Kekingan Dan yang ketiga, membasuh buka Yang ketiga, membasuh buka Tidak boleh di tinggalkan Baiklah soli-solihah Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai disini Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz Hamdallah, Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Ibu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh